Menjelang ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, sekolah-sekolah yang akan melaksanakan UNBK melakukan persiapan semaksimal mungkin. Seperti sekolah satu atap di Jagenpati, pihak sekolah telah melakukan persiapan salah satunya dengan pembegalan ekstra kulikuler TIK kepada siswa. Jumlah peserta UNBK sendiri terdiri dari 13 siswa. Namun masih ada kendala dalam persiapan tersebut, yakni minimnya komputer yang digunakan untuk simulasi UNBK, yang mana membuat para guru terpaksa meminjami laptop untuk simulasi UNBK. Untuk pelaksanaan UNBK sendiri, sekolah satu atap akan bergabung dengan salah satu SMK di Batangan. Kami dari SMP Satap Agri Indola, kami sudah mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya setelah ada informasi dari Kementerian. Jadi kami sudah bersiapkan dengan pelatihan-pelatihan, dengan ekstra kulikuler untuk penambahan TIK-nya. Jadi anak-anak sudah dipersiapkan begitu. Ya insya Allah, siaplah untuk UNBK-nya. Ada kendala tidak, Pak? Sebenarnya ada di sini itu karena jaringan-jaringan, kita menggunakan Wi-Fi, kita meng-handle dari dinas. Kemudian untuk startup kendala ini, IT-nya kurang. Jadi kami mempergunakan teman-teman yang mempunyai laptop, komputer, kita bawa ke sekolah untuk mempersiapkan anak-anak itu. Untuk UNBK. Sementara Pamar Dianto, siswa sekolah satu atap mengaku sudah siap menghadapi UNBK. Persiapan siswa yakni giat belajar dan rajin mengikuti les tambahan dari sekolah. Persiapan mendilang UN itu bagaimana? Ya persiapan dari saya itu belajar dengan giat, kemudian kalau dari sekolah ada tambahan les setiap sore. Hari apa saja itu? Hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Senin, Kamis. Terus mata pelajarannya UN apa saja itu? Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Ada kendalaan dong? Tidak. Tim Liputan, Simpang Lema TV melaporkan.